Halo Sobat, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan informasi seputar dunia wisata, kuliner, dan info menarik lainnya, yang kali ini kita akan mengulas tentang Inilah 10 angkringan populer dan recommended di Surabaya Namun sebelum kita masuk ke bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda Inilah 10 angkringan populer dan recommended di Surabaya Angkringan memang identif dengan kota Jogja, namun siapa sangka makanan khas Jogja tersebut sudah tersebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya Surabaya Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur Kota tersebut juga dikenal dengan kota pahlawan yang dikenal setiap tanggal 10 November Surabaya memiliki berbagai macam keindahan wisata yang dapat memanjakan mata, apalagi tempat bersejarahnya Setiap malam, banyak angkringan yang buka di pinggiran kota Surabaya Rata-rata pengunjungnya adalah anak muda dan para wisatawan Hal itu karena angkringan mempunyai keunggulan harga murah dengan kualitas makanan yang enak Ada di mana saja angkringan di wilayah Surabaya yang recommended untuk dikunjungi? Simak daftarnya berikut ini Angkringan Makjos Angkringan Makjos sudah terkenal di wilayah Surabaya Letaknya di Jalan Raya Pendul Merisi Tempat yang sudah berdiri sejak tahun 2013 ini dikenal kental dengan budaya Jawa Suara gamelan dan lagu-lagu Jawa selalu diputar di tempat ini Setiap hari angkringan Makjos ramai pengunjung bahkan ada yang dari luar kota Menu angkringan yang tersedia ada nasi kucing, aneka sate, aneka bacem, tengkleng, mie rebus, dan pedang uwu Angkringan Makjos juga menjadikan menu lainnya Yaitu bak mie goreng nyemek, nasi goreng mawut, mie ayam, capcai, dan aneka kopi Angkringan Mbah Cokro Angkringan Mbah Cokro adalah tempat tongkrongan anak muda Surabaya Di tempat ini harga makarannya sangat terjangkau dengan konsep bangunan sederhana Setiap orang boleh berdiskusi bebas di sini Misal soal hukum, politik, bisnis, maupun tugas perperiahan Tempatnya semi outdoor Sehingga pengunjung dapat menikmati angin sepoi-sepoi malam hari Pelayannya menggunakan seragam perjuangan tempoh dulu dengan nama tokoh pahlawan Selain ada menu bakar, nasi kucing, kopi, dan pedang Tempat ini juga menyediakan nasi madura, teh tarik, dan es tape susu Angkringan Baladewa Jembatan Merah Angkringan Baladewa Jembatan Merah memiliki retak yang strategis berada di pinggir jalan Jembatan Merah Jembatan Merah sendiri merupakan objek wisata terkenal di wilayah Surabaya Banyak wisatawan yang datang untuk berfoto di tempat bersejarah ini Tempat angkringan tersebut mengusung tema sederhana Meski demikian, angkringan Baladewa Jembatan Merah sudah memberi pelanggan yang cukup banyak Jika tidak muat di ruangan, meja dan bangku panjang juga tersedia di luar Menu yang ada beraneka ragam Yaitu aneka sate, aneka bacem, nasi kucing, nasi goreng mobat mapit, dan lontong gulai Untuk minumannya, menyediakan kopi tubruk, kopi robusta aroma Bandung, dan pedang jahe Angkringan Wong Ayu Angkringan Wong Ayu cocok buat kamu yang mencari tempat tongkrongan di kota Surabaya Tempatnya cukup luas buat kumpul bareng teman-teman Sayangnya tempat ini tidak cocok buat kamu yang membutuhkan ketenangan Hal itu karena tempatnya cenderung pising dekat pinggir jalan Tempat parkir cukup luas untuk menampung di belah kendaraan yang banyak Menu yang tersedia pastinya ada aneka sate, bacem, nasi kucing, dan pedang Ada juga menu lainnya yang populer yaitu Ayam Panggang Bumbu Rujak, Ayam Saus Inggris, Capcai, Koloke, Udang Saus Telur Asin, dan aneka kopi Angkringan Cegek Panjava Angkringan Cegek Panjava adalah tempat tongkrongan favorit anak muda Arsitektur bangunannya perpaduan tradisional dan modern Bangunannya luas terdiri dari tempat indoor dan outdoor Hampir setiap hari kedua tempat tersebut ramai penuh pengunjung Uniknya pelayan di tempat ini kerap menggunakan baju khas Yogyak Yakni Luri Meski kental dengan adat Yogyak, tetapi tempat ini tidak meninggalkan unsur milenial Seperti lukisan dinding yang lucu dan menarik Untuk menunya ada aneka bacem, aneka sate, nasi kucing, kopi, dan wedang Angkringan dan Cisa Jakira Jika kalian sedang berbunjung ke Monumen Bampuruncing Bisa mempirmakan di Angkringan dan Cisa Jakira Tempatnya tidak jauh dari monumen Sekitar 15 menit bisa sampai ke tempat angkringan Bangunannya pun cukup instagramable dan cozy buat nongkrong bareng teman-teman Angkringan Jakira merupakan gabungan tiga budaya Seperti Jawa, Cina, dan Arab Kedai tersebut buka setiap hari dengan menyajikan permakanan berupa sate usus Sate telur puyuh, kulit ayam, sate bakso, dan nasi kucing Angkringan Jakira juga menyediakan menu timur tengah Seperti roti mariam, kebab, dan sambosa Angkringan Merah Putih Angkringan Merah Putih mengajak pengunjung mengingat kembali pada masa kemerdekaan Indonesia Dinding bangunan dipenuhi puluhan foto tokoh palawan yang telah berjuang melawan penjajah Kemudian di setiap sudut ruang terdapat bendera merah putih berdiri tegap dengan bambu runcing Wedang Ubu adalah menu andalan tempat ini sejak berdiri tahun 2009 silam Minuman yang terbuat dari rempah-rempah ini mampu mendatangkan pelanggan dari berbagai daerah Tempatnya nyaman dan cukup tenang Menu lainnya yang tersedia adalah sate usus, sate telur puyuh, sate kulit ayam, aneka bacem, dan sebelah Angkringan Kapolombo Angkringan Kapolombo memiliki bangunan yang luas terdiri dari tempat outdoor dan indoor Tempatnya bersih dan nyaman membuat pengunjung getah berlama-lama berada di sana Harganya juga sangat terjangkau, tidak membuat gampang bolong Tidak hanya mempunyai makanan khas angkringan seperti aneka sate, bacem, dan lain-lain Akan tetapi juga tersedia berbagai macam makanan menu Indonesia Di antaranya martabak, otot, tahu tek botok, dan ronde Perambu saji di tempat ini menggunakan pakaian adat Jawa lengkap dan rapi Angkringan 27 Angkringan 27 yang terletak di jalan raya lontar ini selalu ramai pengunjung Hal itu karena harga makanannya yang murah dan menunya bervariasi Di tempat ini, kamu dan teman-teman bisa nongkrong sepuasnya sampai pukul 1 dini hari Jika berkunjung ke angkringan 27, kamu bisa mempesan menu spesial Yaitu ayam tumbuk 27 Di atas ayamnya dibumpui sambal pedas yang dapat menggoyang lidah Bagi yang tidak suka pedas, lebih baik pikir-pikir lagi sebelum pesan Angkringan Pak Dokter Angkringan Pak Dokter adalah tempat rongkrong yang cukup populer di wilayah Surabaya Kedainya cukup besar, berdiri dari tempat indoor dan outdoor Letaknya cukup strategis karena berada di pinggir jalan ngaglik Setiap harinya, angkringan Pak Dokter selalu ramai pengunjung sampai tengah malam Menu yang tersedia adalah sate telur puyuh, sate kulit ayam, sate usus, aneka bacem, nasi kucing, dan wedang Untuk menu lainnya adalah nasi soto, ceker berjon, es jeruk, cappuccino, kafe latte, kopi hitam, dan aneka jus Surabaya merupakan salah satu kota penggerak perekonomian daerah Banyak orang dari luar kota yang mencari peruntungan di sana Salah satunya dengan membuka kedai Angkringan Kuliner khas Jogja tersebut rupanya laris manis di kota pahlawan dengan keunikannya masing-masing Terima kasih telah menonton!